Intro Guyuran hujan beras selama 2 jam Jalan Pemuda di Kabupaten Kolaka Terendam banjir setinggi 40 cm Sabtu malam Banjir setinggi 40 cm Merendam jalan pemuda di Kabupaten Kolaka Setelah guyuran hujan beras selama 2 jam Pada Sabtu malam Sejumlah pemudara harus ekstra Hati-hati melintas di jalan ini Panjir terparah di depan gedung Dekor-dekolaka hingga di lapangan penguasa Menurut warga banjir terjadi Mulai pukul 21.00 Waktu setempat Pelan air depan kantor Dekor-dekolaka tersebut Hingga air meluat kebanyakan jalan Warga berusaha membersihkan sampah plastik Dan kayu di saluran air Menggunakan peralatan seadanya Sekali hujan Saya tiba sini sudah Hampir sampai sini tadi Setengah 10 Kira-kira penyebabnya apa ini? Pemerintah harus peduli dengan got dululah Got iya Utamakan itu got Karena kalau tiba-tiba hujan Bahaya Kalau yang kita lihat tadi menurut pekerjaan Banjir apa kira-kira? Karena got Kurangnya diperhatikan got Ada yang menyumbat? Iya Ada begitu Ada yang menyumbat Apa yang menyumbat? Ada sampah Begitu Begitu Sampah Warga berharap Pemerintah segera Memperhatikan dan membersihkan Saluran air dari sampah Sebab jika musim hujan Sampah ini menyumbat saluran air Dari Kewaka Astelang Teruai News Memberitakan Bagaimana sampah Oke Sampah 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 Sampah